Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Masih tetap belajar bersama berbagi ilmu Seterhana semoga bermanfaat Marilah pada kesempatan kali ini Kita belajar bersama-sama Untuk mempersiapkan diri Dengan adanya ANPK tahun 2021 Yang kali ini kita akan belajar Belajar bersama-sama ANPK secara online Atau secara mandiri Marilah sebelum belajar bersama-sama Kita awali dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Terlebih dahulu apa yang namanya ANPK ANPK adalah suatu asesmen nasional Sebuah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah Madrasah dan program kesetaraan Pada jenjang dasar dan menengah Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid Yang mendasar meliputi literasi, numerasi, dan karakter Serta kualitas proses belajar mengajar Dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen Instrumen itu terdiri dari Instrumen Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM Instrumen Survei Karakter atau SK Dan Instrumen Survei Lingkungan Belajar atau SLB Itulah ANPK kaitannya dengan asesmen nasional Lalu kaitannya dengan kegiatan ANPK secara online atau mandiri Sekolah perlu mempersiapkan Yang pertama adalah laptop atau komputer Komputer terdiri dari miliknya proktor dan miliknya klien atau siswa Sedangkan spesifikasi minimum komputer proktor Bisa PC, bisa desktop, atau bisa laptop Dengan prosesor CPU 1.8 dan RAM-nya minimal 2GB Hard disk kosong 10GB Dengan operasi 32 atau 64 bit Bisa Windows, Linux, PS, dan Max Dan yang penting adalah adanya akses Wi-Fi atau internet Sedangkan spesifikasi minimum komputer klien atau siswa Sama, yaitu laptop Prosesornya sama RAM-nya sama 2GB Yang penting adalah resolusi layar minimal Dari laptop itu Yaitu 1024 x 720 pixel Ini Tujuannya Soal-soal yang ada dalam ANPK nanti bisa terbaca dengan baik Tidak menyulitkan siswa Dan yang penting lagi adalah Juga adanya internet Karena kita secara online Itu spesifikasi minimum dari komputer Yang dipersiapkan berikutnya adalah Adanya laptop Tadi sudah Yang penting adalah Aplikasi proktor Dan aplikasi exam browser Itu nanti bisa di download di web ANPK Itu yang perlu dipersiapkan Terlebih dahulu oleh sekolah Bagaimana cara mengecek spesifikasi laptop kita Cara mengeceknya adalah Kita buka file explorer Kemudian kita cari di PC Di sini kita klik kanan Kemudian kita cari Properties Di sini Jadi Langkah pertama dibuka Filenya Kemudian Di file C ini Kita klik kanan Muncul Tab pilihan seperti ini Kita klik properties Kemudian kita klik properties Setelah kita klik Maka akan muncul jendela seperti ini Maka kita bisa membaca di sini Inilah isi dari komputer kita Yang penting di sini adalah RAM nya Memorinya ini Ini contohnya 4GB Dan tipenya 64 bit kecepatannya Ini Yang penting ini Sedangkan yang lain-lainnya Seperti bambang kecepatan lain sebagainya Ini Yang penting adalah di sini 64 atau 32 bits Ini untuk mengetahui Prosesor RAM Dan nomor komputer Pada komputerisasi kita Langkah berikutnya adalah Bagaimana cara mengecek kecepatan internet kita Kita buka google Kemudian kita ketik Speed test Kemudian kita enter Maka akan muncul Di sini tampilan speed test Kita pilih Kemudian ini kita klik Kemudian kita jalankan Tampilan seperti ini Maka ada menu mulai Mulai inilah yang kita klik nantinya Untuk mengetahuinya Untuk mengetahuinya Hasilnya adalah Seperti ini Sedangkan unggahnya adalah 1,97 Mbps Ini adalah cara Mencari kecepatan internet kita Koneksi kita Sekarang kita lanjutkan Apa tugas proktor Tugas proktor yang pertama adalah Mengisi daftar nama siswa yang mengikuti ANBK Ini nanti bisa diperoleh dari daftar nama disesuaikan pada dapodik kita Kemudian Yang kedua Tugasnya berkoordinasi dengan kepala sekolah Untuk menyiapkan surplus yang dibutuhkan Jadi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan Proktor harus Berkomunikasi Berkoordinasi Dan saling bekerjasama dengan pihak sekolah Yang ketiga Proktor nanti menginstal Proktor browser Untuk laptop proktor Dan menginstal exam browser Untuk laptop klien atau peserta Yang keempat Memandu dan memfasilitasi peserta didik Ketika melakukan tes Jadi proktor nanti memandu Mengarahkan dan selalu mengawasi Kegiatan peserta didik dalam tes Yang kelima Selalu memantau perkembangan informasi di web ANBK Karena web ANBK itu selalu update Nanti kita Ketinggalan apabila tidak Melihat informasi di web ANBK Itulah tugas proktor Bagaimana langkah mengantri nama siswa Yang pertama kita masuk ke Web ANBK Di kemendibut Yaitu webnya adalah HTTPS ANBK Kemendibut Go ID Kemudian kita masukkan Username dan password Yang sudah diberikan oleh Kelompok Di Dinas Pendidikan Kabupaten Proktor Kabupaten Kemudian kita masukkan Beserta kode keamanannya Kemudian kita masuk Setelah kita ketik Kode keamanannya kita masuk Login user dan password Yang dibahagkan oleh Tim teknis ANBK Kita masukkan semua Dengan sandi tersendiri Kemudian kita klik masuk Kemudian tampilnya Seperti ini Setelah ini Ini sebagai contoh Sebagai tampilan Desper ANBK Kementibut Adalah Despernya seperti ini Disini harus betul-betul Sekolah kita Ini Kita lihat Di sudut kanan atas Harus betul sekolah kita Jangan sampai masuk ke sekolah orang lain Kalau sudah ini betul sekolah kita Kita klik simulasi Atau tes Langkah berikutnya Adalah mengecek Nama siswa Yang ada di kolom siswa Setelah benar Kita cek Maka kita simpan Kemudian kita simpan Langkah berikutnya Dimanakah kita dapat Mendownload Proctor dan Exam browser Yaitu caranya Kita masuk ke Web ANBK Kemudian Kita lihat Di tampilan dashboard Disini ada Exam browser Baik Yang 32 bit Maupun 64 bit Makanya tugas proctor Adalah Selalu memantau Web ANBK ini Karena disini selalu ada Perkembangan Gitu Di web ANBK Cara Menginstal Proctor Browser Itu miliknya Proctor Yang pertama adalah Kita Mendownload Pada folder Yang ditemukan Tadi Di Web ANBK Kita download Kemudian kita simpan Di folder Laptop kita Yang mudah ditemukan Misalnya kita beri Folder ANBK Untuk proctor Kemudian Kita ekstrak Filenya Kita buka Misalnya kita simpan Disini File C Kemudian kita Tampil Seperti ini Ini kebetulan Yang kita pilih Adalah 64 bit Kemudian kita Klik Kemudian Kita ekstrak Jadi Klik kanan Kemudian kita Ekstrak Here Disini Di ekstrak File File yang kita Klik Kalau sudah Kita ekstrak Kemudian File Proctor Browser Kita Klik Ya Kita klik Kanan Ini Disini Kita klik Kanan Maka akan muncul Seperti ini Tampilan Seperti ini Apabila Disini Sudah Cenang Berwarna Hijau Semuanya Berarti Tampilan Di Proctor Kita Tadi Dengan Laptop Kita Sudah Support Kalau Seandainya Laptop Kita Tidak Support Disini Ada Silangnya Tidak Centang Semuanya Waktu ini Internetnya Support Aplikasinya Support RAMnya Sudah Sesuai CPU Cepatannya Sama Windows Sama Apabila Kita Tidak Sama Dengan Tadi Speknya Spek Komputer Kita Maka Disini Mungkin Ada Silangnya Karena Tidak Sesuai Kalau Ini Betul-betul Sudah Sesuai Semuanya Centang Semuanya Kita Run Kita Klik Run Kita Jalankan Maka Muncul Tampilan Seperti Ini Isikan Username Dan Password Dimana Username Password Bagi Broktor Kita Buka Di Web ANBK Kemdikboot Go ID Disitu Di Dashboard Kita Klik Komputer Broktor Disini Komputer Broktor Maka Akan Muncul Data Komputer Broktor Dan Kita Pastikan SD Adalah SD Kita Kemudian Disini Ada ID Broktor Yang Sudah Tertera Disini Nama SD Sudah Jelas Kliennya Siswanya 9 Sudah Sama Untuk Satu Ruang Dan Disini Ada Password Password Untuk Broktor Ini Akan Diberikan Oleh Pusat Apabila Sudah Mendekati Hari Waktu Tes Maka Tugas Broktor Seperti Di Awal Tadi Selalu Memantau Perkembangan ANBK Kemdikboot Webnya Selalu Dibuka Setiap Hari Itulah Cara Memperolehnya Langkah Selanjutnya Setelah Masuk Ini Tadi Memasukkan Username Dan Password Kemudian Kita Submit Maka Akan Muncul Beranda Beranda Disini Tujuan 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 Untuk Mengaktifkan Menu Tes Lengkap Tes Dengan Username Dan Namanya Kita Cek Disitu Setelah Kita Mengecek Daftar Beserta Kita Lanjutkan Kelompok Tes Kelompok Tes Ini Kita Aktifkan Dulu Nanti Jadi Kita Centang Al Kita Centang Semuanya Supaya Aktif Ini Sesua Sesua Yang Mengikuti Tes Kemudian Berikutnya Adalah Daftar Login Peserta Ini Pesertanya Ada Peserta Kelas Berapa Sesi Berapa Nomor Berapa Disitu Ada Nanti Daftar Login Peserta Selanjutnya Adalah Menu Request Reset Login Peserta Berfungsi Untuk Melakukan Reset Login Sesuai Permintaan Dari Peserta Seandainya Ada Peserta Yang Keluar Ataupun Setidak Bisa Mengerjakan Kita Reset Kemudian Kita Wajib Memberikan Reset Sesuai Permintaan Peserta Request Reset Login Peserta Ada Menu Status Test Menu Status Test Ini Berfungsi Untuk Mengaktifkan Token Ujian Klik Tombol Refresh Untuk Merilis Token Jadi Disini Nanti Ada Token Nah Disini Token Ini Akan Muncul Di Peserta Ujian Kita Wajib Memasukkan Di Nomor Peserta Ujian Sesuai Dengan Token Ini Seandainya Ada Siswa Yang Tinggalan Atau Tidak Bisa Masuk Kita Refresh Kemudian Nomor Token Akan Berubah Lagi Dan Siswa Itu Akan Masuk Jangka Waktu Refresh Adalah 15 Menit Untuk Merilis Kembali Token Menuh Reset Login Beserta Menuh Reset Login Beserta Berfungsi Untuk Melihat Peserta Yang Sedang Login Dan Yang Mengerjakan Tes Jadi Kita Bisa Memantau Jadi Tujuan Proktor Adalah Tugasnya Memantau Peserta Dari Siswa Kita Itu Yang Sedang Baru Login Atau Istilah Login Ataupun Yang Sudah Mengerjakan Tes Menu Berikutnya Adalah Laporan Individu Atau Screenshot Ini Sebagai Tempat Untuk Mengunduh Hasil Jadi Screen Capture Riptop Individu Yang Sudah Melaksanakan Tes Status Peserta Disini Kita Untuk Melihat Bisa Melihat Proktor Bisa Melihat Peserta Yang Mengerjakan Maupun Yang Sudah Selesai Mengerjakan Misalnya Ini Nomor Satu Ada Nomor Dua Yang Nomor Satu Tes Selesai Berarti Sudah Selesai Nomor Dua Tes Sedang Dikerjakan Berarti Nomor Dua Masih Mengerjakan Inilah Status Beserta Dan Aktivitasnya Juga Terpantau Disini Ini Status Beserta Sekarang Langkah berikutnya Cara Menginstall Exam Browser Atau Komputer Beserta Seperti Tadi Kita Buka Di Web Kemudian Web ANBK Kita Cari Aplikasi Exam Browser Kemudian Kita Download Setelah Kita Download Kita Simpan Kemudian Kita Extract Extract File Extract File Setelah Itu Langkah Berikutnya Adalah Kita Klik Kanan Untuk Melakukan Kegiatan Extract Browser Untuk Mengaktifkan Extract Browser Kita Ini Klik Dua Kali Kemudian Aplikasi Akan Terbuka Jika Sudah Muncul Seperti Ini Berarti Sudah Selesai Proses Pengerinstalan Dari Extract Browser Kita Kemudian Kita Lihat Tampilannya Kalau sudah Selesai Kalau sudah Jenang Berwarna Hijau Semuanya Berarti Laptop Kita Support Dengan Kegiatan Aplikasi Ini Maka Kita Jalankan Kita Klik Run Maka Muncul Username Dan Password Yang Berbeda Beda Dimanakah Kita Memperoleh Username Dan Password Nanti Kita Peroleh Lagi Di Link ANBK Ini Adalah Tugas Proktor Kalau Kita Isikan Username Dan Password Kita Peroleh Dari Web ANBK Kemtibut Go ID Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kegiatan Belajar Bersama Berbagi Ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Yaitu Persiapan ANBK Secara Online Jadi ANBK Secara Online Ini Lebih Mudah Daripada ANBK Semi Daring Semi Online Karena Kita Cukup Yang Online Hanya Menyediakan Laptop Laptop Proktor Dan Laptop Siswa Dan Jaringan Internet Jadi Kegiatan Kita Sebagai Proktor Cukup Mempersiapkan Laptop Proktor Laptop Klien Dan Internet Yang Support Demikian Semoga Sukses ANBK Tahun 2021 Dan Kita Selalu Mendukung Program Pemerintah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Akhirnya Wabilahi Taufiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh